Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Menyeramkan Bro Ini satu narasi Dibuat oleh Damai Hari Lubis Kabit Hum DPP KWRI Komite Wartawan Reformasi Indonesia Yang membuatkan Satu pernyataan dan akhirnya Dikutip oleh sejumlah media Dia katakan Jika terbukti Jokowi bisa Dituntut hukuman mati MPR RI Kejaksaan Polri KPK tidak boleh saling Tunggu Ini kata dari Damai Haris Lubis Ini satu Narasi Yang sebetulnya logis saja Tetapi Apakah mungkin Aparat sini Berani Atau ini sekedar Atau ini sekedar Nalar Narasi di luar Nulik Apa Nalar gitu Narasi di luar Nalar Tetapi Sebagai sebuah narasi Pemirsa Apa yang dikatakan oleh Damai Haris Lubis ini Akhirnya memang bisa Membuka Satu Pemahaman Kenapa Kecurangan itu Dilakukan begitu Masif Karena Mungkin Bagi orang-orang yang curang Dan tingkat Kecurangannya itu Luar biasa Itu juga sekarang Mulai ketakutan Kalau Sampai Misalnya Dia tidak bisa Berkuasa lagi Akan menghadapi Hukum yang cukup Berat Karena Kesalahan-kesalahannya itu Dan karena itulah Dia coba Tutup Dia tunda Pertanggung jawabannya Ya Dengan Berbuat curang itu Supaya Berkuasa kembali Ya Kalau nanti Sudah mati semua Yang para koruptor Orang-orang curang Dan lain sebagainya Ya Walaupun dia punya Kekuasaan setinggi Setara dengan Fir'on Atau Apa namanya Kekayaan setinggi Korun Dan lain sebagainya Enggak mungkin bisa nebus Ya Kalau di alam kubur Ditanya Ya Kepalanya bisa dipukul Sama Apa Martir yang berat Ancur Bisa itu Tapi kalau di dunia Ya Kecurangan yang Terstruktur Sistematis Dan Masif Tampaknya Membuat Lawannya Enggak berani Ya Dan Beberapa pengamat Mengatakan Kenapa sih Sekarang ini Pada Apa namanya Partai politik Sepertinya Maju mundur Untuk mengangkat Hak angket Ya mungkin Sama-sama Ada kecurangannya juga Ada korupsinya Ya Tersandra juga Gitu Jadi Takut juga Kalau masuk Penjara Gitu Tapi Ini Seperti dikatakan oleh Dame Haris Lubis Dia katakan Setiap WNI Termasuk Jokowi Punya hak dan Kewajiban yang sama Di hadapan hukum Ini prinsip umumnya Yang sering kita dengar Adalah Equality Before The Law Ya Persamaan Di hadapan hukum Ini berarti Bahwa Jokowi Juga bertanggung jawab Secara hukum Atas tindakannya Termasuk Jika ada Kelalean Dalam menjalankan Tugasnya Sebagai presiden Yang seharusnya Bertindak Untuk mencegah Tindak pidana Ya Kalau yang kemudian Terjadi adalah Malah melindungi Para narapidana Ya Calon Para koruptor Karena para koruptor Ini Menjilatinnya Ini yang menjadi Persoalan berat Ya Tuh Dan sebagai seorang presiden Jokowi memiliki Kewajiban Untuk melaporkan Peristiwa Permufakatan jahat Atau tindak pidana Kepada Penyelidik Atau penyidik Segera setelah Mengetahuinya Hmm Kalau mengharapkan ini Dari Jokowi sih Enggaklah Kejuali Apa yang Dianggap Sebagai lawan Politiknya Yang menakutkan Ya Kalau lawan Politiknya Yang hanya Sekedar Bolo dupa Bolo dupa Itu enggak Tapi kalau lawan Politiknya Yang sangat Menakutkan Jokowi betul-betul Mengerahkan Diblejetin Satu-satu Ada enggak Kasus-kasus Yang di Kasus-kasus Pidana Yang dibuat Misalnya itu Wah Jangankan ada Enggak ada aja Diadahin Supaya bisa Memenjarakan Lawan politik Yang menakutkan Itu Ya Tapi Ya itu tadi Ketika persoalan itu Enggak Enggak bisa ditemukan Maka Cara untuk Menghentikan Ialah dengan Curang secara Terstruktur Atau TSM itu Ya Nah Itu Pemirsa Nah Kewajiban ini juga Berlaku ya Bagi semua Warga negara Mengetahui ada Tindak pidannya Harus Melaporkan Kepada Aparat Gitu Nah Kalau Jokowi Tidak bertindak Sesuai dengan Ketentuan hukum Dan Menggunakan Fasilitas hukum Yang dimilikinya Termasuk Hak Prerogatif Prerogatifnya Maka Dia dapat Disebut Terlibat Dalam Pelanggaran hukum Dengan Unsur Pembiaran Dalam hal ini Disebut sebagai Delik Omini Atau Gepot Ya Pembiaran Atau Kontra Keharusan Dan Para penegak hukum Di NKRI Diharapkan Bertindak Secara Profesional Saya banyak Mengutip Ini Pemirsa Dan Jika mereka Memiliki Cukup Bukti Demi Kepastian Hukum Mereka Dapat Proses Memproses Hukum Terhadap Jokowi Ya Bisa Itu Bahkan Dengan Menggunakan Hak Penahanan Jika Diperlukan Sesuai Dengan Norma Yang Diatur Dalam KUHP Ya Itu Juga Termasuk Misalnya Ya Kalau Dia juga Dapat Dihukum Termasuk Penggunaan Ijazah Palsu Gitu Ya Banyak Perkesalahan Gitu Ya Melindungi Koruptor Juga harus Dihukum Membiarkan Juga harus Dihukum Termasuk Jika Jokowi Dituduh Menggunakan Ijazah Palsu S1 Dari UGM Yang Ancaman Hukumannya Mencapai 8 Tahun Penjara Berdasarkan Pasal 264 KUHP Ya Dan Ancaman Hukuman Ya Joe Junto Ancaman Hukuman Sesuai Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Ya Pribadi Karena Pelanggaran Server Perekapitulasi Hasil Pemilu Di Luar Negeri Ya Dan Yang agak Ngeri Itu adalah Kalau Tuduhan Publik Terhadap Jokowi Sebagai Komprador Sekali lagi Yang ngeri Dan bisa Melahirkan Tuntutan Hukuman Mati Itu adalah Kalau Jokowi Dituding Sebagai Komprador Yang Diartikan Sebagai Berlaku Hianat Terhadap Bangsa Dan Negara Serta Tuduhan Terkait Kebijakan Yang Mengundang Orang Asing Untuk Memiliki Hak Tinggal Dan Kepemilikan Tanah Di Indonesia Ini Merupakan Tuduhan Yang Serius Dan Berdampak Hukum Sangat Berat Itu Kalau Dalam Konteks Hukumnya Bisa Menggunakan Pasal-pasal Berlapis Dengan Merujuk Pada Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Jokowi Dapat Menghadapi Tuntutan Fonis Hukuman Mati Atau Minimal Tuntutan Hukuman Seumur Hidup Memang Kalau Misalnya Tanahnya Orang Indonesia Tanah Air Tumpah Darah Yang Dibela Dengan Darah Keringat Darah Dan Air Mata Oleh Para Pahlawan Kita Tiba-tiba Dijual Keasing Hanya Untuk Kepentingan Dinasti Dan lain Sebagainya Ya Ini Sudah Barang Tentu Bisa Dikategorikan Sebagai Hianat Atau Komprador Itu Dan Itu Sudah Barang Tentu Juga Memang Merugikan Kedaulatan Atau Mengancam Kedaulatan Negara Itu Tetapi Mungkinkah Dengan Tuduan Tuduan Dan Ancaman Ini Bisa Dilaksanakan Ya Kalau Rejimnya Itu Sekarang Ya Di Jokowi Saat Menjadi Presiden Ya Nggak Mungkin Ya Tapi Kalau Di masa Prabowo Bisa Saja Loh Kenapa Kok Bisa Ya Nggak Ya Bisa Saja Mungkin Kalau Prabowo Ingin Menunjukkan Aku Dulu Kamu Curangi Sekarang Kamu Sudah Nggak Jadi Apa Apa Saya Sekarang Yang Punya Nah Selidik Itu Masalah Jokowi Ya Kalau Sampai Seperti Itu Tetapi Ini Semua Tampaknya Adalah Norasi Dari Damai Lubis Ya Persisnya Seperti Apa Ya Kita Tunggu Saja Tapi Sebagai Sebuah Masukan Untuk Bisa Mengetahui Kenapa Kecurangan Itu Terjadi Begitu Masif Terstruktur Ya Dan Sistematis Ya Tampaknya Bukan Hanya Sekedar Orang Untuk Menang Tetapi Juga Ketakutan Kalau Masuk Penjara Apalagi Dengan Tuntutan Hukuman Mati Bila Taufik Wa Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketakutan Ketakutan